Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renfra Pratman dan Nenek 071065 akan melakukan presentasi terhadap produk kreatif saya yang betul-betul pengontrol laku dengan Android berbasis microcontroller dalam Bluetooth. Untuk kata belakang yang mendesari saya membuat kreatif ini adalah banyaknya pemborosan pengontrolan listrik pada alat rumah tangga, terutama pada pengontrolan lampu dan rasa malas yang terkadang muncul hanya sekedar untuk mematikan lampu secara manual. Sehingga mendorong untuk dibuatnya alat yang dapat pengontrolan lampu dari jenis yang tertentu, terutama menggunakan smartphone yang kita gunakan dan adalah pada diri kita sehari-hari. Untuk cara kerja alat, yang pertama kita akan mengkoneksi Android dengan Android, apabila kita melakukan setelah belakang pairing, Android akan menerima sinyal dari Android dan mengirim ke Arduino untuk menitengahkan ke relay, sehingga relay akan memiliki arus yang akan membuka atau menutup saklar di dalamnya, sehingga mendapat arus atau tidak mendapat arus yang akan terlambu sehingga berguna untuk menyalakan atau mematikan dari lampu itu sendiri. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan alat, untuk kelebihan adalah dapat mengontrol tidak hanya satu lampu dan alat termasangga dengan menambah jumlah relay yang dipasang pada rangkaian. Untuk kekurangan, untuk anggaran yang dikeluarkan untuk membuat alat, sehingga. Sekian, dan kita akan melakukan berlanjut ke demonstrasi dari alat. Baik, untuk yang pertama, untuk aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengontrolan adalah Arduino Bluetooth Controller di mana ini dapat diunduh di Playstore dengan mengetikan namanya. Untuk cara pengonekannya adalah, yang pertama kita harus sudah mengkonekkan Bluetooth HC06, melakukan pair, kemudian kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat satu list berupa HC06, di sini belum terkoneksi, maka kita akan mengklik dan karena saya melakukan pengkodingan menggunakan switch mode, yaitu tanda 0 untuk mengaktifkan rangkaian dan 1 untuk mengaktifkan rangkaian, kita menggunakan switch mode. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan pengontrolan. Tanda merah adalah untuk mematikan, dan tanda hijau adalah untuk menghidupkan. Apabila kondisi seperti ini, maka apabila kita klik, lampu akan mati, dan apabila seperti ini, lampu hidup akan mati apabila kita klik. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba pada alat pengontrol lampu menggunakan Android berbasis microcontroller dan Bluetooth HC06. Di sini saya menggunakan aplikasi yang akan mengontrol, dan di sini saya belum terkoneksi dengan Bluetooth HC06, sehingga Bluetooth, modul Bluetooth akan menyala berketip-ketip. Kemudian kita akan melakukan pengkoneksian, kita menggunakan switch mode. Tanda merah berarti kita belum mengaktifkan, dan apabila kita ingin mengaktifkan, maka kita akan mengklik tombol hijau ini. Sehingga, apabila kita klik, lampu akan menyala sesuai dengan pengkodingan. Apabila kita memberikan input 1, maka arus akan mengalir ke dalam lampu atau mengaktifkan relay. Kemudian apabila kita tekan warna merah, lampu akan mati. Untuk uji coba ini sudah berhasil, dan rangkaian berjalan dengan sesuai pengkodingan dan apa yang diharapkan. Terima kasih.